PEMAIN MANCHESTER CITY Yang lolos ke final Euro 2024 Ada 4 pemain Manchester City Yang lolos ke final Euro 2024 Salah satunya akan menjadi musuh klub asal Inggris tersebut Final Euro 2024 akan mempertemukan Timnas Spanyol vs Timnas Inggris Duel itu akan dilaksanakan di Stadion Olimpia Berlin, Jerman Senin tanggal 15 Juli tahun 2024 Pukul 2 waktu Indonesia Barat Pemain Manchester City pertama yang akan bermain di final Euro 2024 adalah John Seton Back tengah andalan The Citizens ini menjadi palang pintu utama Timnas Inggris Masih dari lini pertahanan Back kanan andalan Manchester City Kyle Walker juga akan tampil di final Euro 2024 Ia bakal menjadi pilihan utama di sisi kanan Kecepatan dan ketangkasan Walker diakini mampu meredam eksplosifitas Nico Williams di sisi kiri serangan Spanyol Duel ini bisa jadi kunci di laga nanti Di sisi lain Foden perlahan mulai menemukan performanya di Euro 2024 Sayangnya, pemain didikan Akademi Klub itu belum sekalipun mencetak gol di Euro 2024 ini Rodri akan menjadi satu-satunya pemain The Citizens yang akan bermain untuk Timnas Spanyol Itu artinya, Rodri akan berhadapan dengan kawan-kawan yang lain Di sepanjang Euro 2024 ini sendiri Ia selalu menjadi pilihan utama pelatih Luis de la Fuente di lini tengah Dalam lima laga yang dimainkan Total pemain berusia 28 tahun itu sudah mengemas satu gol untuk La Furia Roja Kalahkan Belanda, Foden jadi penampilan terbaik saya di Timnas Inggris Meski tak menyumbangkan gol maupun asis Phil Foden merasa bahwa laga melawan Belanda di semifinal Euro 2024 Menjadi performa terbaiknya sepanjang membela Timnas Nasional Inggris Phil Foden melakoni debut di Timnas Senior Inggris pada bulan September tahun 2020 lalu Foden diturunkan oleh Gareth Southgate pada ajang UEFA Nations League selama 68 menit Sejak itu, Foden beberapa kali menghiasi satu slot Inggris di berbagai ajang antar negara Seperti Euro maupun Piala Dunia Ia pun konsisten masuk dalam starting line-up Inggris di Euro 2024 Jerman sedari fase grup lalu Sayangnya, Foden jadi salah satu pilar yang mendapat kritik Melihat apa yang ia berikan di level klub bersama Manchester City Foden masih belum mencetak gol maupun asis Namun Foden merasa ada peningkatan permainan setelah mengalami sedikit perubahan posisi Ia awalnya ditempatkan sebagai sayap kiri Dan menjadi gelandang serang sejak melawan Swiss di perempat final lalu Pemain 24 tahun itu tampak tidak mempermasalahkan tentang belum adanya gol atau asis selama Euro 2024 Foden justru menilai jika penampilannya melawan Belanda jadi performa terbaik selama berseragam Inggris Dua pertandingan terakhir merupakan sebuah perkembangan dan posisi tersebut membantu saya untuk menguasai bola di area berbahaya Saya tampil lebih seperti diri sendiri Seperti yang aku lakukan untuk City Di tepi kotak penalti Melepaskan tembakan Hal utama adalah kemenangan tim Tetapi saya merasa malam ini adalah malam yang luar biasa Juventus tingkatkan negosiasi untuk Joao Cancelo Il Coriri dello Sport mengonfirmasi bahwa Juventus tertarik kepada back Manchester City Joao Cancelo dan pembicaraan dengan Direktur Cristiano Giuntoli semakin diintensifkan Sinyolnya tua tertarik untuk merekrut kembali Joao Cancelo ke Turin Dan Direktur Cristiano Giuntoli tengah berbicara dengan agen yang mewakili sang pemain asal Portugal Jorge Mendes Menurut kabar dari Il Coriri dello Sport Komunikasi di antara kedua belah pihak semakin berjalan intensif belakangan Joao Cancelo pernah membela Juventus pada musim 2018 per 2019 silam Sebelum mereka menjualnya ke Manchester City pada musim panas 2019 Dalam kesepakatan yang melibatkan barter untuk Danilo Cancelo tidak termasuk dalam rencana Pep Guardiola pada musim ini Setelah menjalani satu setengah musim terakhir dengan status pinjaman ke Bayern Munich dan Barcelona Menurut klaim dari Coriri dello Sport, pelatih Juve, Thiago Mota Menyambut kehadiran sang back sayap dengan senang hati di Allianz Stadium The Citizens menginginkan mahar senilai 25 juta euro Namun Juve berupaya untuk mencapai kesepakatan dengan status pinjaman disertai opsi untuk dipermanenkan Sinyonya tua juga perlu mengikis upah Cancelo yang menerima 6 juta euro per tahun di Barcelona Sebagaimana dilansir dari Football Italia, Bianconeri hanya bersedia untuk mengajukan tawaran bernilai 4,5 juta euro Selain Juve, sebelumnya juga sempat ada kabar bahwa Cancelo ditawarkan ke Inter Milan Klub yang juga pernah dibela oleh sang pemain asal Portugal sebelum gabung City Manchester City berpotensi ditinggal Kevin De Bruyne, Bernardo Silva dan Ederson sekaligus di musim panas Pekan lalu dilaporkan bahwa kesepakatan telah dicapai untuk pemain Manchester City Kevin De Bruyne yang akan bergabung dengan Al-Itihad, sementara Ederson merapat ke Al-Nasser Bernardo Silva, sementara itu, dikabarkan tertarik untuk bergabung dengan Barcelona dan bahkan sudah mengetahui nomor punggung yang diinginkannya Ini adalah tiga pemain penting bagi Pep Guardiola Namun menurut The Athletic, City belum memiliki rencana segera untuk menggantikannya Masa depan jangka panjang De Bruyne dan Ederson tampak cukup menggantung saat ini Kontrak playmaker Belgia itu akan habis pada akhir musim mendatang dan mengakui bahwa dia terbuka untuk pindah ke Saudi sementara orang-orang yang dekat dengan Ederson merasa dia siap pindah ke timur tengah menjelang akhir musim lalu Meski begitu, para pendukung City merasa lega karena pihak klub mengharapkan kedua pemain tersebut untuk tetap bertahan di musim panas ini sehingga kebutuhan untuk segera mengganti mereka berkurang City telah menjajaki bursa penjaga gawang sebagaimana mereka menghadapi kemungkinan ditinggal Ederson dan Stefan Ortega Namun, mereka mungkin tidak perlu melakukannya sekarang karena cadangan Ederson telah menandatangani kontrak baru bulan lalu untuk tetap di Manchester Dia akan dijadikan pilihan nomor satu jika pemain Brazil itu pindah City menghabiskan awal musim panas dengan fokus pada transfer Sebagaimana Taylor Harwood Belis dan Tommy Dyle pergi dengan kesepakatan permanen Mereka bisa segera menyelesaikan rekrutan pertama mereka dengan kedatangan Wonder Kid asal Brazil, Safin Ho Terima kasih telah menonton!